Dr. Haji Yusnan berikan tausia pada acara halal bi-halal, serta santunan anak yatim dan duafa di Yayasan Pendidikan Pembangunan Generasi Muda Indonesia. Wadah Balat Info Burinya, Dr. Haji Yusnan Yusuf MSIM MKES, memberikan tausia pada kegiatan halal bi-halal serta santunan anak yatim dan duafa, yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Pembangunan Generasi Muda Indonesia, bertempat di Kampus SMK Wirakarya I dan II, Jalan Raya Andir No. 17 Desa Paku Tandang, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, pada Selasa 2 Mei 2023. Halal bi-halal serta santunan anak yatim dan duafa, yang rutin diselenggarakan oleh YPP GMI tersebut, menjadi sesuatu yang penting, karena hubungan manusia bukan hanya kepada Allah SWT saja, tapi juga hubungan sesama manusia. Kesalahan-kesalahan manusia kepada Allah bisa dimohonkan ampun kepadanya melalui istighfar, bertobat dan tidak mengulangi, serta melakukan ibadah lainnya. Namun untuk kesalahan terhadap sesama, setiap orang harus memohon maaf kepada individu manusia langsung, atas kesalahan yang pernah dilakukannya. Mengawali tausianya, Dr. Haji Yusnan Yusuf, selaku dosen pengajar STK Indowira Utama menyampaikan, halal bi-halal merupakan salah satu sarana untuk saling bertemu, silaturahmi sekaligus menjadi media untuk saling memberi maaf kepada sesama. Lebih lanjut Yusnan dalam tausianya menegaskan, keberhasilan ibadah saum adalah takwa, serta perlunya evaluasi, mengenai ibadah puasa Ramadan yang telah dilaksanakan, sehingga dapat terlihat dari iman yang tidak mudah goyah, salat yang berkualitas, siap berbagi, pemaaf, menepati janji, sabar, dan malu melakukan dosa. Seusai laksanakan tausiah, Dr. Haji Yusnan Yusuf ketika ditemui reporter Deng Jaya Lalana Infoburinya, menyampaikan berbagai ibadah yang harus dilakukan sebagai seorang muslim, dan memberikan filosofi dan kisah yang menarik, yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, keberhasilan sebuah lembaga atau organisasi salah satunya, ditentukan oleh kolaborasi sumber daya yang terlibat, melalui agenda halal-bihalau. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan selamat berani, manusia kepada seluruh keluarga besar, kiasan pendidikan pendidikan resmi Indonesia, depan para mahasiswa, mahasiswa, baik sekolah kini kesatangan Indonesia, berkali-kali-kali-kali-ajaran, kemudian juga serta guna karya satu dan dua, dan juga termasuk warga sekitar sini, warga kampus, ada kaum apa juga, kemudian pelakian warma syakir, yang lainnya juga. Tentunya tadi yang disampaikan, intinya adalah, kejuan ibadah puasa adalah mencetak, menjadi insan yang mutakin, yaitu orang yang bertakwa, dan orang yang bertakwa ini memiliki ciri, sifat orang yang bertakwa, dilanjutkan dalam Isra Al-Jumran, ya di hayat 134 sampai 135, yang pertama adalah ciri orang yang bertakwa, sifat orang yang bertakwa adalah bersegera mencuampunan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dilanjutkan lagi, ciri sifat orang yang bertakwa, al-latina yung pikuna bisyara iwagdar, yaitu senantiasa gemar, ya, memberikan bantuan, ya mengelurkan tangannya, ya baik sodakwa impak, dalam kondisi yang sedang lapang, maupun dalam keadaan, apa, dalam keadaan, sedang tidak lapang, dalam keadaan kesulitan, dan saat ini, Masya Allah, Bapak Ketua Yayasan, itu memrealisasikan, mempraktikan, baik itu diantaranya, kemudian, dengan menyantuni, anak-anak, anak-anak, dan masyakir, dan kaum, yang lainnya, di samping itu juga, ciri yang lain dari sifat orang yang bertakwa adalah, diantaranya adalah, emosi kita, saat ini kita rejam, ya apalagi kita, sudah masuk, apa, Ramadan, yang merupakan, syahrutar rupiah, madrasah ruhaniah, kemudian ditutup dengan, wa'afina aninna, saling memaafkan diantara kita, makanya barusan, di akhir, tausia kami, di samping tadi, menyantuni, para anak-anak, yang tidak dua abad, juga ditutup dengan, saling bermusyafah, karena Rasulullah, s.a.w. menyampaikan, al-sabdam ini, barang siapa, diantara dua muslim, berjumpa, kemudian bermusyafah, bersalaman, maka Allah, ampuni dosa-dosanya, demikian, mudah-mudahan, kita semua, termasuk orang-orang yang mendapatkan, raih kemenangan, yang idol kita ini, minal aidin, walau fa'idin, tentunya, taqabla Allahumilawaminkum, siyamana, wa siyamakum, wa taqabal, ya karim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sementara di akhir acara, Ketua Yayasan Pendidikan Pembangunan Generasi Muda Indonesia, Haji Asep Ikhsan SEM PDMM berharap, acara halal bihalal dapat menjadi momentum, untuk merajut silaturahmi, kebersamaan, dan perekat kita semua, untuk lebih meningkatkan sinergitas menuju YPPGMI yang unggul dan bereputasi, baik secara nasional maupun internasional, dan segala hajat dan pencapaian, yang ingin diraih dapat terlaksana, dan dikobul oleh Allah subhanahu wa ta'ala, serta bertambahnya keberkahan kebaikan. Diharapkan keluarga besar YPPGMI, dapat terus menebar kebaikan, pungkas Haji Asep Ikhsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, syukur alhamdulillah, bahwa keluarga besar Yayasan Pendidikan Pembangunan Generasi Muda Indonesia ini, pada tanggal 2 Mei, bisa menyergarakan kegiatan silaturah, halal biar kesukuran dan juga memperingat hari pendidikan regional. Jadi di hari pertama ini, kita isi dengan kegiatan seperti itu. Dan ini adalah merupakan kegiatan rutin, yang memang biasa dilaksanakan setiap tahun, untuk menunggukan bagaimana semangat Yayasan Pendidikan Pembangunan Generasi Muda Indonesia, yang tentunya dibawahnya menaungi Sekolah Tinggi Kesehatan dan Politeknik Pajajaran, juga SMPW yang ada satu buah, untuk mendorong bagaimana agar seluruh jajaran, baik tenaga pendidikan dan semua siswa ini, memiliki keputusan jawab moral. Bagaimana agar Yayasan ini bisa menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, yang tentunya siap untuk bersaing, baik di tingkat nasional maupun di era internasional. Sehingga mudah-mudahan dengan kegiatan ini, akan juga kembali kami seluruh jajaran pimpinan, dan juga seluruh pekerjaan sekolah, dan juga sekitar Amerika yang ada di lingkungan Sekolah Tinggi Kesehatan, betul-betul lah bisa berkifrah, sesuai dengan harapan ke depan Indonesia. Artinya siap, maju, dan siap untuk berkaing, dan siap untuk melahirkan lulusan-lulusan yang siap pakai. Itu yang kamu bisa sampaikan. Dan tentunya juga dalam mesin-mesin berpagi ini, saya selaku ketua Yesan, yang alhamdulillah kegiatan hari pertama masuk setelah ini, dapat berjalan sesuai dengan harapan. Dari langit kawasan kampus SMK Wirakarya 1 dan 2 Ciparai, Jalan Raya Andir No. 17 Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, Den Jaya Lalana, reporter info burinya yang terpercaya dan mendunia, melaporkan.